A.G. teman dekat dari anak eks pejabat pajak Mario Dandi diperiksa sebagai pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora di Polda Metro Jaya hari ini. Polisi mendalami peran A.G. yang saat itu berada di lokasi penganiayaan David. A.G. diduga berperan untuk menghubungi David dan mengajaknya bertemu sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berjanji akan mengusut kasus penganiayaan David secara tuntas. Kapolda juga akan terbuka terkait hasil pemeriksaan polisi terhadap para pelaku dalam kasus ini. Kapolda Metro Jaya dari awal dibawah kepimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman ansor, dari LBH ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Polisi telah memeriksa sejumlah transkip percakapan melalui aplikasi WhatsApp dari A.G. kepada David ataupun kepada para pelaku lainnya. Saat ini status A.G. sudah menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum namun belum dilakukan penahanan kepada dirinya. Tim Liputan Kompas TV Hari ini saudara musisi ADMS menjenguk David Ozora di rumah sakit Mayapada. Setelah bertemu orang tua David, ADMS bilang kondisi David semakin membaik dan menunjukkan perkembangan positif dari adanya pergerakan tangan, kaki hingga mulai bisa membuka mata. ADMS menyebut, David juga mulai mendapat terapi musik untuk pemulihan emosionalnya. Tanda-tanda pemulihan, tanda apa yang apa, dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya, yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya, tapi dia bilang orang David itu kondisi normal itu, dia kalau tidur pakai headphone, musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Jadi unik lah, unik. Dan lebih lengkap saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alfanya Rizky di Polda Metro Jaya. Alfa, hari ini dua pelaku terkait kasus penganiayaan David Ozora diperiksa. Lalu seperti apa hasil dari pemeriksaan? Apakah ada temuan baru, Alfa? Ya Sintia dan juga saudara, pemeriksaan terhadap dua pelaku penganiayaan terhadap David Ozora ini masih terus berlangsung. Yang pertama yaitu pemeriksaan terhadap AG yang dilakukan di unit layanan perempuan dan anak Polda Metro Jaya. Ini berlangsung sejak pukul 12 siang tadi dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Artinya empat jam berlalu, AG yang baru saja berstatus menjadi pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum masih diperiksa oleh penyedik. Apa yang kemudiannya didalami dalam statusnya sebagai pelaku anak ini? AG diduga terlibat dalam pembiaran dan perencanaan penganiayaan terhadap David Ozora. Pasal apa kemudiannya dikenakan? Pasal 76 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 355 terkait dengan penganiayaan berencana. Subsidiar Pasal 354. Disebutkan bahwa AG dari barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyedik dan juga pemeriksaan terhadap 10 saksi. Disebutkan bahwa peran dari AG ini terlibat dalam upaya perencanaan dan pembiaran penganiayaan terhadap David Ozora. Baru-baru ini percakapan antara AG dan juga Mario tersebar di media sosial. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu bukti digital yang diperiksa oleh penyedik. Dimana di dalamnya diketahui bahwa AG termasuk dalam pelaku yang melakukan perencanaan penganiayaan terhadap David Ozora. Dan ternyata ini berbeda dengan keterangan dari Poles Jakarta Selatan yang sebelumnya menyebutkan tidak ada keterlibatan dari AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Selain AG sendiri yang juga diperiksa hari ini ada Mario David tersangka utama dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Saya konfirmasi kepada Dolphy Rompas selaku kuasa hukum dari Mario menyebutkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung. Materi pemeriksaan masih terkait dengan keterlibatannya dan juga keterlibatan pihak lain yaitu APA, teman dari AG yang diduga menjadi pihak pertama pelapor kasus yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan antara Mario terhadap David ini. Keduanya kemudian menjadi tersangka dan pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik cukup kuat mulai itu dari CCTV kemudian video yang berada di handphone masing-masing pelaku dan juga percakapan yang ada di dalamnya. Sama seperti AG tentu saja Mario David dan juga Shen temannya yang juga sudah menjadi tersangka ini dikenakan pasal 76 tentang undang-undang perlindungan anak dan juga pasal 355 terkait dengan penganiayaan. Penganiayaan berencana subsidiar pasal 354 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Terkait dengan status AG sendiri, Sintia dan juga Saudara memang belum dilakukan penahanan karena berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, ada jaminan dari wali maupun orang tua dan lembaga ini bisa membuat dirinya tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan. Sintia. Baik, terima kasih Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda, Metro Jaya. Terima kasih.